Gubernur Aceh Nova Irensya menyerahkan kendaraan roda dua listrik produksi dalam negeri untuk kebutuhan operasional petugas pengumpul data perindustrian dan survei kebutuhan pokok di Aceh pada Jumat 27 Mei 2022. Penyerahan berlangsung secara simbolis di Anjung Mon Mata Meligo Gubernur Aceh kepada 23 kabupaten kota di Aceh. Penyerahan motor listrik itu dilakukan untuk mendukung kinerja petugas pengumpul data perindustrian dan survei kebutuhan pokok di Aceh. Hal itu juga berkaitan dengan akan dimulainya program pendataan oleh pemerintah pusat terhadap usaha perdagangan dan industri yang ada di Indonesia. Nova menyebutkan latar belakang pemilihan kendaraan listrik ini yaitu untuk menghemat biaya dan mempermudah kinerja juga sebagai bentuk apresiasi kepada karya anak bangsa. Selain itu, penggunaan sepeda motor ini juga disebut sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat Aceh tentang kendaraan hemat energi dan bersih lingkungan. Dengan demikian, nantinya kita siap berpartisipasi mendukung operasional seluruh kendaraan bertenaga listrik di Indonesia pada tahun 2050, kata Nova. Lebih lanjut, Nova mengatakan bahwa saat ini PT PLN wilayah Aceh telah menyiapkan stasiun pengisian listrik di sejumlah titik, sehingga jika butuh pengecasan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Terima kasih telah menonton!